Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul menghasilkan buah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 33a dan 45. Yesus berkata, Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan memakai berbagai cara. Salah satu cara yang Yesus pakai dalam mengajar adalah melalui perumpamaan. Namun, kadang-kadang Yesus memberi sindiran tajam kepada orang Israel lewat perumpamaan. Dikisahkan bahwa ada tuan tanah membuka kebun anggur. Ia menggali lebang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Saat tiba musim petik, ia menyuruh hamba pada para penggarap guna menerima bagiannya. Tapi, para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Mereka dipukul, dibunuh, dan dilempari batu. Lalu, tuan itu menyuruh hamba-hamba lain yang lebih banyak. Tetapi, mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi, ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu. Lalu membunuhnya. Saudara-saudari terkasih. Para penggarap yang diberikan kepercayaan oleh tuan itu untuk mengelola kebun anggur adalah orang-orang Israel. Terutama para pemimpin dan pemuka agama yang memiliki wawenang dan kuasa. Dan tuan, sang pemimpin kebun anggur adalah Allah sendiri. Sedangkan hamba-hamba yang diutus Allah ialah para nabi. Sebelum Tuhan Yesus lahir dan memberitakan Injil, banyak sekali nabi yang diutus Allah. Tetapi mereka satu persatu diperlakukan dengan semenang-menang dan semenang-menang oleh orang Israel dan para pemimpin serta pemuka agama. Para nabi itu tidak hanya ditolak tetapi juga dipukul, dilempari dengan batu sampai ada yang dibunuh. Pada akhirnya Allah mengutus Yesus, putra tugalnya. Dengan harapan orang Israel akan segan dan lebih menghormati Yesus karena dia adalah anak Allah. Sang pemimpin kebun anggur. Namun harapan Allah tidak terwujud. Nasib Yesus tidak berbeda dengan nasib para nabi yang dikirim Allah sebelum Yesus. Saudara-saudari terkasih, Kita harus mengakui bahwa Allah sangat mencintai bangsa Israel melebihi bangsa lain yang ada di dunia ini. Tetapi cinta kasih Allah yang sangat besar kepada orang Israel dengan tujuan untuk kebaikan mereka serta semua bangsa di dunia ini. Dan bukan untuk disiasiakan apalagi untuk disalahgunakan. Sebaliknya cinta Allah yang sangat besar kepada orang Israel disertai dengan tuntutan dan pertanggung jawaban. Artinya semakin besar cinta Allah kepada orang Israel, Semakin besar pula tuntutan yang Allah harapkan dari orang mereka. Kita bisa mengibaratkannya dengan sikap orang tua kepada anak-anak mereka. Saat kecil seorang anak dibiarkan hidup bebas tanpa suatu tuntutan dan tanggung jawab tertentu. Namun saat seorang anak beranjak remaja akan ada tuntutan dan tanggung jawab tertentu. Apalagi saat usianya terus bertambah akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan kata lain seseorang tidak hanya dituntut untuk bertumbuh dari segi badan tetapi juga mampu menghasilkan buah-buah. Buah-buah yang dihasilkan berupa kebaikan, kesabaran, kemurahan, sampai kesetiaan berkorban. Saudara-saudari terkasih melalui sengsara dan wafat Yesus kita mengetahui bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel tetapi juga mengasihi semua umat manusia termasuk kita umat kristiani. Dengan demikian dari setiap pribadi kita masing-masing akan dituntut suatu pertanggung jawaban. Kita akan dinilai apakah hidup kita sudah menghasilkan buah dengan cara membuat hidup kita berguna dan bermanfaat bagi sesama kita. Dan Allah meminta pertanggung jawaban kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita pun bisa melihat bahwa bangsa Israel saja yang menjadi bangsa pilihan, bangsa kesayangan Allah telah dicampakkan Allah apalagi hidup kita yang sesungguhnya mendapat kasih Allah karena ketegaran hati bangsa Israel. Maka kita semua umat katolik dan Kristen hendaknya sadar bahwa kita pun akan dicampakkan oleh Allah jika kehidupan kita tidak berbuah, Tidak memberikan manfaat yang nyata bagi sesama. Kehidupan yang berbuah diawali dengan sebuah pertobatan yang lahir dari dalam diri manusia dan bukan paksaan dari orang lain. Tanpa pertobatan seseorang tidak mungkin menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Apakah selama ini hidup kita sudah menghasilkan buah dengan memberikan manfaat dan kegunaan yang nyata bagi sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus engkau mencintai kami sekaligus mengharapkan kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik dengan hidup bermurah hati tidak mementingkan diri sendiri dan rela berkorban. Semoga rahmatmu menolong kami untuk bertanggung jawab dan setia dalam tugas kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.